Halo kamu berbahan yang kerjanya gelondongan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Tokyo Reavens. Anime ini berkisah tentang Jepang yang telah melegalkan praktek sihir sebagai bagian dari kehidupan. Bahkan ilmu sihir telah diajarkan sebagai mata pelajaran umum di sekolah-sekolah. Praktek sihir ini dimulai ketika Jepang memasuki akhir Perang Dunia Kedua. Seorang penyihir jenius atau yang biasa disebut sebagai Omnioji bernama Yako Tsujimikado diminta oleh pihak militer Jepang untuk menciptakan ilmu sihir modern yang dapat digunakan untuk memenangkan peperangan. Namun selain jasanya yang berguna bagi negara, Yako juga memiliki dosa yang cukup besar karena telah melakukan kesalahan dalam salah satu ritualnya. Ia membuat kota Tokyo menjadi pusat terjadinya fenomena gaib yang mengerikan. Oleh karena itu, di zaman sekarang Jepang mendirikan lembaga pembasmi fenomena gaib yang diisi oleh penyihir-penyihir handal. Dan yang paling terkenal adalah 12 jenderal suci yang disebut Juni Tenso. Tugas mereka tentu saja membasmi iblis-iblis atau roh jahat yang muncul dari fenomena-fenomena gaib tersebut. Lalu bertahun-tahun setelah kematian Yako, muncullah rumor bahwa dirinya telah menitis atau berenkarnasi sebagai salah satu turunannya. Dan orang yang dianggap sebagai titisan Yako tersebut adalah seorang gadis dari keluarga utama Tsujimikado yang bernama Natsume. Karena mempunyai tang job sebagai penerus nama Tsujimikado, Natsume pun harus berlatih sihir dan keras dan bersekolah di Akademi Sihir terkenal di Tokyo. Bahkan, demi menjalankan tradisi keluarga, dirinya harus bertingkah dan berpenampilan seperti seorang laki-laki ketika berinteraksi dengan orang yang bukan dari keluarganya. Kemudian, ada seorang anak laki-laki yang bernama Harutora yang berasal dari keluarga non-inti Tsujimikado. Berbeda dengan Natsume, Harutora ini sama sekali gak berbakat dalam sihir. Bahkan, ia tidak dapat melihat dan merasakan kehadiran roh. Sebagai anggota keluarga non-inti, ia diwajibkan untuk melindungi keluarga utama. Dan saat masih kecil, Harutora sendiri pernah berjanji kepada Natsume untuk menjadi pelayannya dan melindunginya. Namun, seiring bertambahnya umur, Harutora sepertinya mulai sadar dengan keterbatasan dan bakatnya yang pas-pasan itu. Ia pun mengubur mimpinya untuk menjadi Om Nyoji. Padahal, sebenarnya di dalam dirinya menyimpan kekuatan dan rahasia yang ia sendiri tak menyadarinya. Nah, lalu gimana kah nasib Harutora yang selanjutnya? Oke deh, gak salah malam lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina! Natsume? Kita ditunjukkan Harutora bersama dengan kedua sahabatnya yaitu Toji dan Hokuto yang sedang menikmati festival pasar malam di desanya. Di kesempatan itu, Hokuto juga menyempatkan diri untuk melakukan permohonan di sebuah kuil. Ia membuat permohonan agar Harutora dapat menjadi Om Nyoji. Hokuto ini emang paling getal menyuruh Harutora untuk menjadi Om Nyoji. Harutora yang mengetahui hal itu langsung merasa kesal pada Hokuto dan sedikit meluapkan emosinya. Hokuto pun merasa sedih dan meninggalkan mereka berdua. Kemudian setelah kepergian Hokuto, tiba-tiba muncul garis misterius yang berbaju lolita menemui mereka. Garis itu bernama Susukadai Renji, dan dia adalah salah satu dari 12 Jenderal Suji. Sepertinya ia sedang mencari anggota keluarga Suji Mikado untuk diajak melakukan ritual pengendalian jiwa yang bernama Taizan Fukun. Namun tiba-tiba muncul orang-orang dari Departemen Penyelidik Sihir yang ingin menangkap Susuka. Ia dituduh telah menggunakan sihir telarang. Tapi para polisi sihir itu langsung diajar habis-habisan oleh Susuka dan menggunakan prajurit roh miliknya. Kemudian Susuka langsung menangkap Harutora dan akan membawanya pergi. Tapi Hokuto datang sambil memanggil nama Harutora. Mengengar rama tersebut, Susuka pun sadar bahwa dia telah salah curik orang. Susuka sebenarnya sedang mengincar Natsume Suji Mikado yang sedang berlibur di desa itu. Lalu Susuka pun memutuskan untuk meninggalkan mereka. Namun sebelum pergi, Susuka dengan santai mencium Harutora untuk membuat Hokuto cemburu. Hokuto yang melihat hal itu pun langsung terkena mental. Kesokan harinya, Harutora langsung pergi menemui Natsume dan memperingatkannya tentang Susuka. Ia pun menyuruh Natsume untuk segera meninggalkan desa itu dan kembali ke Tokyo. Tapi Natsume menolaknya, karena dia merasa harus melindungi altar milik keluarga Suji Mikado yang akan digunakan Susuka untuk melakukan ritual Taizan Fukun itu. Ritual Taizan Fukun sendiri adalah ritual terakhir yang dilakukan oleh Yaku Suji Mikado yang bertujuan untuk mengembalikan jiwa yang telah mati. Harutora pun mencoba untuk meyakinkan Natsume. Namun tiba-tiba, ia merasakan sesuatu muncul dari dalam tubuhnya. Ternyata itu adalah Shikigami atau roh utusan yang berbentuk lebah. Lebah itu pun langsung menyengat Natsume dan akibatnya kekuatan gaib Natsume tiba-tiba hilang. Tampaknya lebah tersebut telah mencuri semua kekuatan Natsume. Harutora pun langsung membawa Natsume pulang ke rumahnya untuk melakukan ritual penyembuhan. Dan di dalam perjalanan, ia sadar bahwa Shikigami tersebut adalah milik Susuka yang dimasukkan ke tubuh Harutora melalui ciumannya kemarin. Dengan kekuatan milik Natsume itu, Susuka akan mampu melakukan ritual Taizan Fukun tersebut sendirian. Lalu setelah mengantar Natsume, Harutora pun bertemu dengan Susuka yang habis bertarung dengan para polisi sihir. Dan ia sedang membawa Shinigami yang berisi kekuatan Natsume. Di sini Harutora mengetahui alasan Susuka ingin melakukan ritual tersebut, yaitu untuk menghidupkan kakaknya yang telah mati. Bahkan, Susuka rela untuk mengorbankan nyawanya sendiri demi kakaknya itu. Harutora pun berusaha membujuk Susuka untuk mengurungkan niatnya. Awalnya, Susuka sedikit terpenganu dengan baju tenor jutsu dari Harutora. Tapi tiba-tiba salah satu polisi sihir menyerang Susuka. Hal itu membuat prajurit roh sihir milik Susuka marah dan menyerang mereka. Harutora pun tidak sempat untuk menghindar. Dan seketika itu juga muncullah Hokuto yang melindunginya. Namun sayang, tubuh Hokuto tertembus oleh taring roh tersebut dan ia pun sekarat. Lalu sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Hokuto sempat menyatakan cintanya kepada Harutora dan ia pun berubah menjadi jimat kertas. Setelah itu, sambil dipenuhi kesedihan, Harutora pun berlari ke tempat Natsume yang sedang menyembuhkan dirinya. Ia lalu memohon kepada Natsume untuk dijadikan sebagai pelayannya. Natsume langsung mengabulkan permintaannya dan melakukan ritual kontrak pelayanan dengan menggambar bintang di wajah Harutora menggunakan lidah dan darah. Haa, untung Natsume itu cewek cantik ya. Gimana kalau om-om berkumisnya ngelakuin ritual itu? Iya, pasti geli banget kan? Natsume juga memberikan mantra agar Harutora dapat melihat roh. Harutora pun langsung takjub dengan hal yang baru pertama kali ia lihat tersebut. Kemudian setelah itu, mereka berdua segera menuju ke altar tempat Susuka berada. Namun sepertinya mereka sedikit terlambat. Susuka telah memulai ritualnya. Ia membuat ribuan jimat menggunakan darahnya sendiri. Dan dengan memasukkan Shikigami berisi kekuatan gaib milik Natsume ketubuh kakaknya, ritual tersebut pun berhasil dilakukan. Namun tiba-tiba kakaknya yang kembali hidup itu langsung menyerang Susuka dan berusaha untuk membunuhnya. Harutora yang melihat hal itu pun langsung berusaha untuk menyelamatkan Susuka. Tapi sepertinya ada roh yang mengendalikan orang tersebut. Harutora pun mencoba untuk menghancurkannya namun gagal. Untungnya, Natsume segera menggunakan mantra-nya untuk menyegel diwa iblis yang menguasai kakak Susuka itu. Setelah itu sambil menangis di depan mayat kakaknya, Susuka meminta Harutora untuk membunuhnya dan membalaskan dendam Hokuto. Tapi sepertinya Harutora telah memaafkan Susuka. Kemudian Natsume pun memberitahu Harutora bahwa Hokuto yang dikenalnya adalah sebuah Shikigami yang dikendalikan oleh seseorang di suatu tempat. Harutora pun legam mendengar penjelasan Natsume itu dan berharap suatu hari nanti ia dapat bertemu dengan orang tersebut. Kesokan harinya Harutora memutuskan untuk pindah ke Tokyo dan bersekolah di tempat yang sama dengan Natsume. Karena sebagai pelayan Natsume, Harutora harus selalu berada di dekatnya. Toji sahabatnya pun memutuskan untuk mengikutinya. Kemudian saat bertemu dengan Natsume di Tokyo, ia memanggil Harutora dengan cara yang sama seperti saat Hokuto memanggilnya. Bahkan ia memakai pita yang digunakan oleh Hokuto. Tapi sepertinya Harutora gak peka dengan hal itu. Malah Toji yang sadar kalau sebenarnya Hokuto adalah Shikigami milik Natsume. Dan ialah yang mengendalikan Hokuto selama ini. Haduh Allah, duul banget deh Harutora. Cerita pun berlanjut. Sesampainya di asrama tempat tinggalnya, Harutora teringat bahwa dia diberikan jimat roh pelindung dari ayahnya. Setelah diaktifkan, muncullah garis loli bernama Kon. Kon adalah roh serigala yang ditugaskan untuk melindungi Harutora. Tapi kayaknya Shikon ini masih belum berpengalaman. Jadi sifatnya masih kayak anak kecil dan malu-malu gitu. Tapi jangan salah, dia gak akan segan-segan membunuh siapapun yang mencoba untuk menyakiti Harutora. Besoknya, hari pertama Harutora dan Koji sebagai murid pindahan baru pun dimulai. Mereka berdua sangat takjub dengan gedung sekolah mereka yang sangat megah. Karena memang sekolah mereka yang baru ini adalah sekolah sihir terbaik di Jepang dan mempunyai fasilitas paling lengkap dan modern. Setelah itu mereka pun bertemu dengan kepala sekolah yang bernama Mbak Mio. Dan wali kelas mereka, Jin Otomo Sensei. Kemudian, mereka pun diperkenalkan di depan kelas. Di sana mereka melihat Natsume yang berpenampilan layaknya laki-laki. Dan semua murid di sekolah itu gak ada yang tahu kalau Natsume sebenarnya adalah seorang wanita. Lalu belum apa-apa keharian mereka udah diprotes oleh seorang cewek yang bernama Kyoko. Kenapa ada murid baru di tengah-tengah semester? Kyoko menduga hal itu terjadi karena ada perlakuan istimewa kepada keluarga Suji Mikado. Dan hal itulah yang membuatnya marah. Tapi Natsume langsung membela mereka. Otomo Sensei yang melihat pertengkaran mereka berdua juga malah cengingesan. Aduh. Lalu dia pun menyarankan agar Kyoko dan Harutora mengadakan pertarungan. Harutora pun mau tak mau harus melakukannya. Alhasil, Harutora pun kalah telak. Namun, berkat pertarungan itu, Harutora malah jadi populer kelahan teman-teman sekelasnya. Harutora dinilai bernyali karena berani melawan Kyoko yang notabene adalah murid elit. Teman-teman ceweknya juga menyukai ikon yang kawaii. Kyoko yang melihat hal tersebut pun jadi keheranan. Lalu, ia pun meminta maaf secara pribadi kepada Harutora karena sikapnya yang lebay. Tapi tiba-tiba, Natsume mempergogi mereka berdua dan salah paham. Sepertinya Natsume cemburu karena Harutora berduaan dengan Kyoko. Namun saat Harutora mencoba untuk menjelaskan kepada Natsume, tiba-tiba dinding yang berada di dekat mereka hanjo dan Natsume dijulik di depan mata mereka. Menurut Tenma, kemungkinan yang menjulik Natsume adalah kelompok pemuja Yako. Kelompok tersebut sangat fanatik terhadap Yako Tsuchimikado. Dan setelah muncul rumor bahwa Natsume adalah titisan Yako, maka mereka pun mencoba untuk menguasai Natsume dan membangkitkan Yako yang sebenarnya. Harutora, Toji, Kyoko, dan Tenma pun segera pergi untuk menyelamatkannya. Kemudian, pria yang menjelik Natsume itu pun langsung men-summon iblis raksasa berlengan satu untuk menghadapi mereka. Namun dengan bantuan teman-temannya dan senjata baru dari Otomo Sensei, Harutora berhasil mengalahkan iblis tersebut dan menyelamatkan Natsume. Setelah itu dengan men-summon naga yang bernama Hakuto, Natsume pun menghabisi iblis tersebut. Sayangnya pria penjelik tadi berhasil kabur. Waktu pun berlalu. Harutora dan kawan-kawan pun akan segera menghadapi ujian semester. Walaupun bego banget di ujian tertulis, tapi Harutora berhasil unjuk gigi di ujian praktek pertarungan. Dan kali ini, ia berhasil mengalahkan Kyoko. Lalu, tibalah saat ujian praktek penanggulangan ilmu hitam. Para murid berkelombok untuk menyegel aura jahat yang diberikan oleh para guru. Namun tiba-tiba, aura jahat tersebut menjadi besar dan tak terkendali. Bahkan, di berbagai tempat juga muncul aura jahat tersebut. Departemen pengusiran arwah pun sepertinya juga mendeteksi hal tersebut. Dan mereka menduga bahwa ini adalah aksi terorisme yang disengaja. Kemudian secara tiba-tiba, Toji terlihat kesakitan. Tampaknya hal itu ada hubungannya dengan kejadian ini. Natsume pun langsung memanggil naganya untuk menghapus aura jahat yang berada di dekat mereka. Namun, saat itu juga muncullah iblis laksasa tepat di depan mereka. Dan iblis itu merupakan iblis tahap tiga yang disebut sebagai Nui. Lalu muncullah salah satu dari 12 jenderal suci yang bernama Reiji Kagami, sang pemakan iblis. Hanya dengan kata-kata dari Kagami, iblis Nui tersebut mematuhi perintahnya dan berhasil dilumpuhkan. Tapi sebelum sempat dimurnikan, iblis Nui tersebut berhasil memuliskan diri dan kabur dari sana. Kemudian tiba-tiba Kagami melihat Toji yang kesakitan dan menyadari sesuatu. Ia melihat ada sesuatu yang menguasai Toji. Kagami pun langsung menendang Harutora yang berada di dekat Toji dan menangkap Toji. Dan anehnya, dari kepala Toji muncul tanduk iblis. Kagami menyebut bahwa Toji adalah manusia setangga iblis. Teman-temannya yang berada di sana tampak kaget kecuali Harutora. Sepertinya, ia telah mengetahui hal itu sejak lama. Karena dua tahun yang lalu, Toji sebenarnya adalah korban dari penyerangan teroris ilmu hitam. Dan sejak saat itu, sesuatu telah terjadi dalam tubuhnya. Lalu, ia pun dirawat oleh Ayah Harutora dan kekuatan iblis yang berada di dalam dirinya pun disegel. Namun sepertinya karena serangan ilmu hitam yang sama hari ini membuat iblis yang berada di dalam dirinya kembali bangkit. Untungnya, salah satu jenderal suci lainnya yang bernama Zenjiro datang. Ia menyuruh Kagami untuk mengejar Noe dan membasminya. Zenjiro juga memberitahu bahwa aksi ini adalah ulah dari teroris Sokakukai. Lalu sebelum pergi dari sana, Kagami memperingatkan Harutora, Toji, dan Natsume bahwa ia akan mengingat nama mereka. Setelah itu, mereka pun bergegas untuk membawa Toji ke rumah sakit. Dan para dokter berusaha untuk menstabilkan segel yang dibuat oleh Ayah Harutora. Harutora juga memohon kepada teman-teman yang lain untuk tidak takut kepada Toji dan jangan menjauhinya. Lalu tiba-tiba seseorang memberitahu mereka untuk bertemu dengan kepala sekolah. Ternyata kepala sekolah memberitahu bahwa Departemen Pembesmi Arwa ingin menggunakan naga Natsume untuk memancing para iblis. Karena aura yang dimiliki oleh naga membuat para iblis tertarik. Lalu Natsume pun menyetujui hal tersebut. Kemudian tiba-tiba, kepala sekolah mendapatkan telpon bahwa Toji kabur dari rumah sakit. Harutora dan Denma pun memutuskan untuk mencari Toji. Sedangkan Natsume dan Joko akan bekerja sama dengan Departemen Pembesmi Arwa untuk memancing iblis. Dan ditemani oleh Shinjiro dan penyelidik Hirata, Natsume dan Joko pun menuju ke tempat mereka akan menjebak iblis. Dan benar saja, setelah Natsume mensaman agangnya, iblis tersebut pun datang ke tempat mereka. Para jenderal suci dan muda mengalahkan dan menstabil para iblis itu. Namun, iblis Noe berhasil kabur dari mereka. Shinjiro pun memutuskan untuk mengejarnya bersama Natsume. Di tempat lain, Harutora akhirnya berhasil menemukan Toji. Sepertinya Toji sudah muak dengan keadaan dirinya dan ingin membiarkan dia dibasmi sebagai iblis. Namun, Harutora tak membiarkan hal itu terjadi dan mulai menghajar Toji agar dirinya sadar. Harutora juga mengingatkan Toji bahwa sekarang banyak teman-teman yang peduli padanya. Bahkan Harutora tidak menghindar saat Toji akan memukulnya karena ia percaya kepada Toji. Akhirnya, Toji pun kembali ke wujud manusianya dan langsung pingsan. Kembali ke Natsume. Saat sedang melakukan pengejaran, tiba-tiba Natsume dan Shinjiro melihat Harutora di tengah jalan. Natsume pun lalu melanjutkan pengejarannya bersama Harutora. Sedangkan Shinjiro akan menghadapi iblis yang berada di sana. Harutora bersama Daangko lalu mencoba untuk menaiki naga milik Natsume. Dan melakukan pertarungan dengan iblis Nui di udara. Tapi sepertinya kekuatan Kon tidak berarti apa-apa di hadapan iblis Nui. Cuma disentil doang dia udah terbang keluar angkasa. Namun Kon tetap berusaha dan keras untuk melindungi tuanya. Lalu di saat genting, tiba-tiba Toji datang sambil membawa tombak milik Harutora. Harutora pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan berhasil melumpuhkan iblis Nui. Lalu dengan mantra dari Natsume, mereka pun berhasil memurnikan dan melenyapkan iblis tersebut. Kemudian ditunjukkan dari kejauhan tampaklah Kagami yang sedang mengawasi pertarungan mereka. Lalu tiba-tiba Otomo Sensei muncul di belakang Kagami dan mengancamnya. Otomo ingin Kagami tidak mengganggu murid-muridnya. Shinjiro pun datang untuk melarai mereka. Kemudian, mereka bertiga merasakan aura yang sangat kuat mendekati mereka. Aura tersebut berasal dari mobil yang berjalan mendekati tempat Harutora dan kawan-kawan berada. Dan seorang kakek-kakek berbicara dengan mereka. Kakek itu sepertinya tertarik dengan mereka dan menantikan pertemuan berikutnya. Kakek tersebut mengenalkan dirinya sebagai doman Asia. Setelah kakek itu menyebutkan namanya, mereka semua tampaknya merasakan tekanan aura yang sangat besar. Haaash, apakah sebenarnya kakek tersebut? Dan bagaimanakah kelanjutan perkeluangan Harutora, Natsume, dan Tujiral memberantas para iblis? Hmm, penasaran kan? Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Semoga kalian bisa terhibur ya. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di channel ini ya. Terus kalian juga bisa follow susment aku dan cek channel-channel youtube aku yang lainnya. Linknya udah aku centrum ini di deskripsi ya. Jaa, matane! Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.